Selamat datang di OtoMod Kali ini kami lagi ada di Indonesia International Motor Show Disini kita mau ngeliat motor-motor atau mobil-mobil Yang udah dimodifikasi tentunya dan pastinya seru banget Karena banyak banget mobil-mobil dan motor-motor yang udah diubah dari tampilan standarnya Bagaimana keseruannya? Kita datangin satu-satu ya Tiap boot-boot yang ada modifikasinya Bersama saya Brian, selamat menonton Nah sekarang kita ke boot motor dulu langsung disambut sama Yamaha Habis itu kita cek satu-satu sampai ke mobil Yuk kita lihat tuh ada modifikasi apa di Yamaha Nah di boot Yamaha Anda langsung disajikan, disambut langsung sama motor Quartararo Yamaha YZR M1 Tapi buat modifikasi produk masalah ada di sebelah sana Yuk ikutin yuk Nah di IMS 2022 ini Yamaha menampilkan Yamaha Yardbuild nih Ada dua motor XS155 yang di custom dari builder-builder di Jawa Tengah dan Jogja Kayak yang ini nih dia motornya futuristis banget Ini kerjaannya pub and mom Dan yang ini dia bisa diubah-ubah bodinya Dia kerjaannya dari DM-work motorcycle Ini masih bentuknya trail gitu ya Terus kalau yang ini bener-bener kayak flat track tapi futuristis Udah nih kayaknya di Yamaha cuma ada dua ini aja nih modifikasi Kita lihat ke boot lainnya liuk Nah yang disini emang bukan motor modifikasi tapi lebih ke restorasi Ada NSR 250R dia kodenya MC28 dan ini adir bukan di boot Honda tapi di boot Fondats Jadi dia kayak brand aparel buat anak-anak culture anak-anak yang suka yang jadul-jadul gitu ya Dan ini pasti pada suka nih anak-anak hasiria-hasiria nih Yuk kita lihat Kesitu ada IAM Modifikasi Nah buat anda nih yang punya motor-motor harian Motor-motor CC kecil gitu ya Pengen modifikasi bisa nih datang kesini nih Di IMS Hybrid Moto Show Jadi disini banyak banget motor-motor harian kayak ini ada PCX Ada Fazio juga Itu bener-bener dimodifikasi dan bisa jadi inspirasi tentunya Dan uniknya disini ada Yamaha Cubix Ini motor langka banget nih Dan harganya mahal banget sampai 100 juta Yuk kita lihat satu-satu yuk sampai ujung yuk Ini ada PCX Fazio Vespa Oh ini Adi Pro nih Yang suka dua tak nih ada Ninja Ninja Air Apa SS nih Biasanya suka diubah-ubah soalnya dari Ninja Air di upgrade ke SS Disini ada Ninja Air Air juga Ada XSR ada lagi Dia tampilannya Pake setanggalala Cafe Racer Dan di kiri Ada H2 Ini udah pake bodi karbon kevlar semua Semuanya hijau Kenal potnya Austin Racing Yang suka-suka motor JDM ini banyak nih disini nih Ini bisa tutu-tutu nih motornya yang ini nih Terus ini ada XMAX Semuanya sampai sana scooter maxi Ada Racking juga Yang suka konsep-konsep Tile look Ada Scoopy Ada Vino Pokoknya banyak deh Di IMS Hybrid Moto Show Nah yang bagian sini tuh ada Matic-Matic sama bebek Modifikasi juga Disini ada Sanex nih Liverinya runs Coba Raffi Ahmad naik Sanex Coba Bayangin Terus disini ada Supra Ada Smash Ada Supra Fit nih Tapi dia pake bodinya Honda Wave Strippingnya Disini ada Karisma Wih Sama Ini Honda Super Cup Thailand nih Apa tadi namanya Ini Super Cup Kirana Super Cup Kirana Dari Kirana Jadi Dream ya Dan dia pake suspensinya upside down dong Gile Motor bebek Kayak gini suspensinya upside down Dan yang lagi rame Ada bebek dua tak juga F1ZR Ada dua nih F1ZR nya Gila ini Collector item banget nih F1ZR nih Soknya udah all-lins lagi Waduh Keren 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 Pelgnya Daytona nih Dicari-cari nih anak motor nih Pelg-pelg Daytona begini Yang ini Yamaha Tiara Widi Ini kalo yang kayak gini-gini sih main Oriana nya udah keren ya Gak usah modif-modif yang aneh-aneh Terus disini Skutik semua Ada Vario 150 LED pertama Vario 150 LED Yang Fast liftnya Dan dia udah pake livery Repsol Ada Vario 160 juga Wih Baru Berapa bulan nongol di Indonesia Udah modif Keren banget Soknya all-lins lagi yang kuning nih Cakep-cakep Ini apa nih Supra helm in Bukan SR 150 Keren-keren dah yang di EMS Hybrid Motor Show Sekarang kita lanjut lagi yuk Ke sebelah sana ada boot Honda Kayaknya dia yang keren-keren nih Yuk Oke itu tadi di EMS Hybrid 2022 Di hall C2 Di hall C1 juga ada Modifikasi-modifikasi motor Yang kalo anda pindah dari C2 ke C1 Langsung disambut sama Modifikasi Benelli nih Dia lebih banyak ke motor custom sih ya Kayak dari paling ujung itu ada Motobi Terus ini adalah Patagonian Eagle Yang dimodif Bober ya Ini juga Patagonian Eagle lagi Modifannya Bober Ini ada Kayaknya Motobi lagi nih Yang ini Terus ini ada yang baru nih Keyway V250 FE Dia masih mirip-mirip Bentuk standarnya Tangkinya berubah Tapi bikin tampilannya tuh Hampir berubah total ya Tapi masih mirip standar sebenernya Terus paling ujung ada Patagonian Eagle lagi Nah sekarang udah di C2 Di C2 ini ada beberapa merek Tapi kayaknya dari Beberapa merek motor Cuma Honda nih yang ada modifikasinya Kita lihat yuk Dia sering banget ada modifikasinya Nah dari masuk Udah langsung Ketemu sama Genio nih Ini Genio baru Hadir lagi Dia Ada perubahan Facelift gitu ya Dan Honda menghadirkan versi modifikasinya Udah tampilannya full kuning Pake jok kulit warna coklat Dan Dia pake box Keren banget Jadi kayak Apa ya Jadi makin lucu gitu Dan dia udah pake visor Handle remnya RCB Kakinya jadi makin gambut deh Liat tuh yang lain nih Karena bukan cuma Genio doang nih Buat penggemar MotoGP Terutama penggemaran Mark Marquez Disini udah ada motor yang udah pake Mark Marquez Di MotoGP Mandalika nih Yaitu Vario 160 Ini Vario nya udah dapet Ubahan Modifan Sebenernya masih Komponennya banyak yang standar Cuma Bagian tampilannya dipakein Livery Repsol Honda Joknya juga di custom Jadi lebih ke Single seater ya Walaupun masih bisa Boncengan kayaknya Kecil Dan ada footstep nya Yang menariknya Ada tanda tangan Mark Marquez langsung Selain motor ini Ada motor yang dipake Mark Marquez juga Waktu Parade di Jakarta Ini ada Honda RC213VS Ini dipake Mark Marquez Waktu Parade di Tamrin Kita liat nih motornya nih Ini katanya jadi motor paling mahal Di tahun 2021 kemarin Sempet dijual berapa miliar gitu ya Dan Ini Bener-bener Replika yang paling mirip Sama motor MotoGP Honda Repsol Dan tapi ini Dijual secara massal Nah motor balapan bukan cuma si Honda RC213VS Tapi ada juga CBR250RR Yang dipake di Asia Road Race Championship ARRC Ini dia nih motornya Dan Dia udah banyak ubahan ya Dari mulai kenal footnya Udah kenal foot racing Terus Dia juga udah pake Model single seater Tapi bukan yang copot pasang Bener-bener bodinya langsung single seater Spionnya udah gak ada Dan fairingnya fairing buta Jadi udah gak ada lampunya lagi Ini sering dipake Buat sama Pemuda Apa? Pembalap-pembalap muda Di Indonesia buat Bertanding di Ajang balap internasional Nah kalo tadi kan Ada skutikarian Ada motor-motor balap Yang ini motor touring nih Saya B150X Garapannya Ini katrus garage Jadi Ini udah dapet Modifikasi yang banyak banget Sampai Tampilannya tuh Banyak yang bilang mirip Africa Twin Kita liat yuk Dari pake Peleg jari-jari Ini pelegnya lebih gede Yang depan dari ukuran standar Kalo gak salah ini ring 19 Ini bener ring 19 Dan belakangnya ring 17 Katanya si katrus sih Ini masih bisa pake Tromol bawaannya CB150 Terus kita liat ke belakang Dia udah dapet Bodinya udah berubah Warnanya Jadi tricolor Cas Honda Tricolorernya Biru putih merah Lalu disini ada juga Tank pad dari Shat Ada phone holder Lengkap banget Dan di windshield tuh Ada windshield tambahan Keren banget Dan di belakang ada Box 3 dari Shat Ini Shat Tera nih Ini Box aja aluminium Sebenernya ini Gak ada belakang Saudara kita di Autorider Tapi Emang motor ini Paling menarik sih Buat jalan jauh Segala macem Udah ada lampu Foclampnya juga Keren pokoknya Nah buat yang disebelah sini Dia kelihatannya Mobilnya standar-standar Tapi Modifikasi juga Karena ini adalah kontes Jadi kontesnya bukan Kontes modifan yang kayak gimana Tapi ini mode Apa Kontes Audio Jadi Yang dilihat audionya doang Banyak sih menarik-menarik Ini masih di bagian luar Banyak banget Ini bukan motor-motor Modifikasi ya Tapi bisa dibilang modifikasi juga Karena dia Konversi Jadi ada dari motor bensin Dibikin jadi listrik Dilepas mesin Bensinnya Dijadikan sebuah motor listrik Dengan part-part baterai Dengan dinamo penggerak Kayak bisa dilihat disini ada Kayak Vespa 2TAC Jadi listrik Ini new Emang motor listrik yang satu ini nih Lalu ada Ini C70 ya C70 jadi motor listrik juga Ada dari teman-teman katalis Ini keren-keren Motornya Ini nih E-bike Motornya Sporty Tapi listrik nih Dan disebelah sana Masih ada banyak lagi Ada juga Punya Mas Parman KTM Duk 250 Yang listrik Dilihat yuk Nah ini dia nih Motor listrik Punya Mas Parman Dari setrum.com Diganti semua Mesinnya gak ada Ini jadi baterai Ada berapa bongka Dan ini tangkinya Kosong Gak ada Tangkinya Gak ada bensinnya Dan Kalau dilihat di belakang Gearnya gede banget Dan ini udah Gak ada Final portnya Ini motor sih Larinya kencang banget Udah di review juga Sama Autorider Sekarang Udah di boot A1 Disini banyak banget Mobil-mobil baru Tapi ada juga yang modifikasi Yuk kita liat yuk Baru masuk dari A1 Langsung kita Disuguhkan sama Suzuki XL7 Yang dimodif Menjadi sebuah camper van Warnanya udah berubah Jadi hijau-hijau Army Dove gitu Dan Udah pake lampu Hela Depannya Mempernya juga Dipasangin aksesoris ya Dan Liat diatasnya itu Ada tenda Keren banget Yuk kita liat dalemnya Yuk ada apa lagi Di XL7 ini Nah Kalau dilihat di belakang Dia Camper vannya Udah ada kayak Tempat buat alat memasak Buat makan Dan keliatannya Udah gak ada Jok bagian belakangnya lagi Nah ini jok bagian belakangnya Udah gak ada Dilepas Dijadikan sebuah Kasur Kasih kasur Ada TV nya juga Dan pastinya Kalau lagi berkendara Jadi muat banyak barang nih Makanya Ada barang-barang disini Yang ditampilin sama Suzuki Yang kira-kira bisa dibawa Waktu camping Dan bisa masuk di XL7 Keren banget ya Ini bisa masak nih Disini nih Yuk kita liat tuh Sebelah sana Suzuki ada satu lagi Yang modifikasi Yang lucu juga nih Yuk Nah Kalau tadi Camper van Yang ini adalah All new carry Pick up Tapi dia Dimodifikasi Bukan modifikasi Dia dikerjain sama karuseri Untuk menjadi sebuah Coffee shop Jadi disitu bisa dilihat Ada Bar nya Ada Tempat membuat coffee Segala macem ya Dan Ini konsepnya Buat nongkrong Dan Usaha gitu ya Emang Carry pick up kan Mobil komersial Tapi bukan cuma ini Di sebelah situ juga ada lagi All new carry pick up Yang Modifikasinya Lebih unik lagi Nah yang ini Suzuki carry pick up nya Dibuat Dengan tema Pantai Bisa dilihat Namanya Surf course Jadi mungkin Kalau anda punya usaha Surfing Sekolah surfing Bisa bikin yang kayak gini nih Karena Muat banyak banget Di atas bisa tarpapan surfing Ini ada Bisa naro buat sepeda juga Dan Modifikasi udah Unik-unik banget Kayak disini dah Dilihat Chatnya udah berubah Ada gambar-gambar Orang lagi surfing gitu ya Kalau temanya pantai Dan Uniknya di boot depan nih Di depan dia lampunya Udah bukan standar akiri pick up lagi Lampunya bulat Jadi keliatannya makin retro gitu Lucu ya Nah dari boot Suzuki Agak maju dikit Ada bootnya Imi nih Boothnya Imi nih Boothnya Imi nih juga banyak banget Motor-motor Dan mobil tentunya Modifikasi Kita lihat nih Dari paling kiri dulu Nah ini di paling kiri Ada BMW Dia udah banyak banget Ubahannya Udah body kit Lip scene Udah Carbon Dan hoodnya juga udah berubah Hoodnya dia udah pake Bisa dilihat ke dalam mesin juga Dan dia ada white body juga Vendernya Udah keluar banget Pelaknya juga berubah Dan tentunya banyak banget nih Sampai pake di belakang Pake spoiler juga Di sebelahnya ada Porsche Dia juga udah banyak banget Ubahan dah White body juga Body kitnya juga udah kepasang Dan Pelaknya juga udah berubah Pokoknya di boot Imi ini Banyak banget deh Kalau yang ini kayak restorasian ya Porsinya Ini juga restorasian VW-nya Nah di bootnya ini Motor-motor Balap juga ini Kayak yang sebelah saya ini Batak Dia NSF 250 Yang dipake di ATC Kayaknya nih ya Terus disini ada Honda Sonic Yang udah Modifikasinya Racing banget lah Bisa dilihat dari pelak RCB Depan belakang Dia udah Dibuka nih Udah gak pake filter lagi Di sebenernya Di sebelahnya ada Sama udah Modifikasi juga Gayanya balap Dan ini yang making lagi Udah modifikasi balap Dan Terakhir Ini motor custom Chopper Tapi gak tau basicnya apa Kayaknya Entah motor listrik Entah Motor bensin ya Kayaknya sih lebih ke motor listrik Kayaknya Nah disini ada Hot road Gak tau basicnya apa nih Dan yang paling unik ini nih Ada K-Car Dia basicnya Honda 60 Sebenernya ini masih standar ya 660 cc Bensin Dan mesinnya dia di belakang Keren banget Dan di sebelah sana Masih banyak lagi Ada mobil rally Ada Ini seperti Mobil tempur ya Ada Ferrari juga Nah setelah dideketin Ternyata bukan mobil rally Ternyata ini mobil balap Balap ISOM Bisa dilihat di stikernya ini Ada Indonesia Series of Motorsport Dan Ini E36 Yang udah mendapatkan ubahan Banyak banget pastinya Dan ini Mobil yang dibawa Amat membalapnya tuh Area Ramadan Ada di jendelanya Yuk liat ke Tuxedo yuk Nah sekarang kita udah ada di bootnya Tuxedo studio Dan Disini banyak banget mobil-mobil yang unik Karena Mobilnya cukup tua ya Tapi ini bukan mobil aslinya Tapi ini mobil dibuat lagi Dibangun kembali Menjadi mirip seperti Originalnya Kayak di sebelah sini ada Porsche 550 Spyder Disana ada 356 Spyder Ada dua Dan Disini bisa dilihat proses pembangunannya Dia benar-benar dibuat Bodinya itu Pake aluminium Dan Ada moldingannya juga Kita liat satu-satu yuk Nah ini 56 Spyder disini Dan Disebelahnya Itu ada Mereka nunjukin Gimana cara mereka buat Mobilnya Seperti originalnya Jadi disini ada Mildingannya Kayak Cetakannya gitu ya Dia dibuat dari kayu Dan Ukurannya Bentuknya dibuat persis Seperti Mobil aslinya Dan baru ada Mereka memasangkan Bodi-bodinya Dari aluminium Itu dibentuk Di Moldingan ini Nah kalau yang tadi kan Porsche Kalau yang sebelah sini Ini Toyota 2000 GT Ini adalah bentuk Setelah Dari moldingan Udah jadi Bodinya Jadi seperti ini Ini belum ada mesinnya Belum ada interiornya Belum ada rangkanya Jadi ini baru bodinya doang Bisa dilihat ya Benar-benar Mirip Seperti Originalnya Nah ini adalah Cetakannya Moldingannya Bodinya Yang belum dipasangin Bodi asli aluminium Dan ini namanya Wooden Bug Disini namanya Dan mereka Semuanya Ini adalah Jadinya dibilangnya Kit Car Jadi bukan Mobil Original Yang udah Apa namanya Mesinnya doang Atau ngambil rangkanya doang Tapi benar-benar Dibangun Menjadi mirip seperti itu Tapi Sebenernya Komponennya Semuanya beda Lihat lagi Di sana ada Sebuah Camper van lagi Nah Ini dia nih Camper van Basisnya dari VW Caravelle Dia Sebenernya tampilannya Masih cukup standar ya Dari luar Interiornya juga Udah mulai Ada beberapa Ubahan Dan Yang pasti Ada tendanya Nih di atas Keren banget Nah kalau Autorader Ada motocamp Mungkin autodriver Bisa nih Bikin nih Camping-camping juga Oke Kalau tadi Di boot C Udah kita lihat Modifikasi-modifikasi motor Yang bakal dikontesin Di sini juga ada nih Ini adalah Bootnya EAM Automodified Dia banyak banget Mobil-mobil modifikasi Yang kita lihat Satu persatu Di depan Banyak banget nih Dari sini udah ada VW Beetle Konsepnya drag Ya kan Dia spoilernya gede banget Di belakang Bisa dilihat Dan ini tampilannya udah Modern banget Lampunya aja udah Pake LED Terus ini ada Tesla Lalu lanjut nih Ada Subaru Ponsepnya Street Race Di sini ada Toyota 86GT Ah ya 86 lagi 86GT Dia Sebenernya masih Cukup standar ya Tampilannya Tapi kenapa dikontesin Body kit White body Peleg Terus ini ada Wagon Mercedes-Benz W124 ya Dia W124 Ganti pelak Udah diceperin juga Disini ada BMW Ada Accord Ini apa nih Konsepnya nih Ya gitulah Lalu disini ada BMW lagi Ada M3 Ini bodinya Full carbon nih Keren banget Yuk kita Coba nih Disini ada Mobil-mobil tua nih Keren-keren juga Yuk kita lihat yuk Oke di depan dari IAM Auto Modified Ada mobil-mobil yang Retro-retro banget Klasik-klasik banget Bisa dilihat disini ada Datsun Terus ada Mercedes Di sana ada BMW Dan semuanya Konsepnya racing-racing Karena ini adalah Klasik race cars display Keren banget Banyak banget Mobil-mobilnya sampai ke belakang sana Ada Toyota juga Ada Fiat Ada Alfa Romeo juga Di sebelah sana Yuk kita lihat yuk Nah kalau disini Di bagian luar nih Depannya Holde Ada Boot-nya EOF Indonesia Offroad Federation Yuk kita lihat-lihat Dalamnya yuk Ada apaan aja Nah ini dari pertama nih Langsung disambut sama Jeep JK nih Dan disini banyak banget Ada Toyota Ada Defender Kalau kesini rasanya Kayak Lagi di Bromo Ada mobil-mobil Bromo Nah ini Defender lagi Ada Jimny Nih Legend banget Cherokee Dan semuanya ditampilin Extreme-extreme ya Pada Mainnya suspensi Kayak layaknya Sebuah mobil Offroad Dan disini juga ada motor-motor tuh Yuk kita lihat tuh Motor-motor apa aja Ada YZ nih Yamaha YZ Yang ini Yang paling hapal nih CRF 250 Rally Karena kita pakai nih Kepangendaran kemarin Terus ini ada motor tua juga XLR Terus disini Ada Honda XR Ini mesinnya kayak Tiger Mesin Tiger nih Ini sih keren nih Dua tak YZ Nah disini ada FJ40 Toyota Dia juga Atraksi juga Belakangnya dinaikin Berber suspensinya Wah banget ya Kalau Mobil-mobil Offroad Dan yang paling Heboh Ada disini Nissan nih Ini gak tau Nissan apa Tapi kayaknya Nissan Patrol ya Dia bener-bener bisa tinggi banget nih Suspensinya Bener-bener bisa dilihat tuh Kolongnya tuh Bener-bener bisa Jauh gitu Sama rangkanya Gokil ya Yuk kayaknya Jalan lagi yuk Nah Keluar dikit dari Boot IOF tadi Ada Kijang Super nih Atau Kijang Kotak Orang-orang biasanya Ini lucu banget nih Dia restorasi Tapi dimodif juga Pelaknya udah berubah Tapi banyak banget Masih tampilan standar ya Kayaknya interiornya Masih standar juga deh Jadi di dalam Di hall A itu banyak banget Kita ngeliatin camper van Camper van Sekarang Kita di area luar nih Di overland experience Banyak juga nih Camper van Camper van Kayak dari Depan itu udah ada Defender Disini ada caravel lagi Terus kita Main yuk kesini yuk Nah Di sebelah sini ada Defender lagi Udah Sama tenda-tendanya Keren banget Jadi bisa Nongkrong-nongkrong juga Di sebelah mobilnya Disini ada Hilux 4x4 Dia bener-bener Udah full Bisa Camping ya Ada tenda Ada tempat nongkrong Bahkan disitu ada Meja makan sekaligus Dan Disini ada Ford Ranger Sama Udah ada tendanya juga Ada tangganya Di samping Terus ini juga Banyak banget Mobil-mobil yang gak kita kenal Kayak yang satu ini nih Nih gak tau nih apa Mungkin temen-temen yang tau Bisa langsung komen aja Di bawah ya Dan disini ada H1 H1 jadi sebuah Camper van Keren Ada GMC Ada Ford lagi Dan Paling ujung Ada Hi-S Keren nih Camper van-camper van-nya Seru banget Oke itu dia tadi Beberapa Motor dan mobil modifikasi Yang ada di IMS Hybrid 2022 ini Gak kerasa ya Udah sambil liat-liat Ternyata ini udah akhir Dari video Otomods Dan Terima kasih Buat anda yang sudah menonton Video ini sampai habis Dan Jangan lupa juga Main-main ke sosial media kami Di Atotomods underscore Dan jangan lupa juga Main ke website kami Di www.otomods.com Sampai jumpa Di video-video Motor dan mobil Modifikasi berikutnya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.